Ya, Pak Mirza, kita masih membahas mengenai stop promo keuangan via SMS dan telepon. Kita sekarang ini sudah di segmen terakhir, Bu Titu dan juga Pak Tulus. Bu Titu, kalau misalnya ini OJK sekarang ini kan sudah ada himbauan, kemudian nanti 6 Agustus ini akan berlaku aturan hukumnya, lantas bagaimana jika masih ada masyarakat yang mendapatkan penawaran promo lewat SMS ataupun juga telepon dan mereka merasa keberatan seperti itu? Apa yang bisa dilakukan oleh mereka? Kalau masih saja itu tidak efektif dan konsumen masih tetap resah, silakan hubungi kontak senter OJK 500-655, informasikan dan adukan kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan informasi langsung siapa yang menawari dan sebagainya. Sehingga kita bisa menindaklanjut langsung. Baik, jadi saya ulang sekali lagi 500-655, ini adalah kontak senter dari OJK di mana bisa menyampaikan pengaduan terkait adanya promo via SMS penawaran. Penawaran melalui telepon atau SMS. Telepon atau SMS. Pak Tulus? Ya saya kira sebagai langkah awal, walaupun ini langkah awal sebagai hal yang harus diapresiasi, tapi kemudian selanjutnya itu harus ada sinergi. Tetap sinergi. Penawaran bekerja kan, ya antara OJK, perbankan, kemudian utamanya adalah dengan Kominfo dan juga PRTI. Karena sebenarnya sentralnya di situ. Kalau menurut Pak Tulus, apa sih sebenarnya yang paling memberatkan sehingga antara Kominfo, kemudian di sini kan ada Kominfo, kemudian ada juga operator layanan telepon selular seperti itu. Ya karena selama ini terkait dengan bijakan telekomunikasi dan prakteknya, itu kan Kominfo nyaris tidak berdaya menghadapi operator-operator telekomunikasi. Sehingga mereka dengan gampang menjual belikan atau mendistribusikan data-data konsumen, yang dulu bahkan 3 tahun yang lalu ada dugaan kuat mereka mencuri pulsa konsumen, nah itu kan sampai sekarang belum diselesaikan. Nah ini kemudian kasus ini meluas dengan promosi perbankan yang juga laki-laki antara regulator bank dengan bank juga masih kuat dengan operator perbankannya. Kita ada OJK dan juga BI, saya kira harus bisa mengendalikan perbankan di dalam promosi yang tidak merugikan konsumen, yang termasuk dalam hal kartu kredit misalnya, karena sampai detik ini juga misalnya perbankan lebih banyak menurunkan kelebihan-kelebihannya, tanda kutip, tapi bagaimana cara menggunakan kartu kredit yang jelas itu tidak dilakukan, dan itu harus ada tekanan yang kuat dari OJK dan juga BI dalam hal ini. Sehingga dalam hal ini juga langkah awal kita hargai, tapi harus ada sinergi yang kuat dan terus-menerus untuk melindungi data nasabah dan juga konsumen bank. Baik, banyak sekali PR yang harus dilakukan oleh OJK, tampaknya Bu Titu. Kita sampai di sini dulu perbincangan, terima kasih, dan semoga ke depan ini tentunya juga harapan sama-sama agar nasabah ini lebih merasa terlindungi seperti itu dan juga tidak terganggu dengan adanya penawaran via telepon atau SMS. Terima kasih Bu Titu, terima kasih Pak. Terima kasih. Terus sudah ada bersama kami di Berita 1, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.